Pada Pilkada Serantak yang akan dilakukan bulan November, warga Ogan Komering Ulu Timur dihimbau untuk menyukseskannya. Pelaksanaan Pilkada Serantak yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah diluncurkan. Dalam peluncuran tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur bersama Furko Pimda Plus, perwakilan partai, organisasi kemasyarakatan, dan pelajar. Selain melakukan peluncuran Pilkada, diumumkan juga pemenang jinggal dan maskot Pilkada 2024. Dalam laporannya, Denis Firmansyah menyampaikan, jika persiapan KPU dalam menghadapi Pilkada Ogan Komering Ulu Timur telah sesuai dengan tahapan, mulai dari pembantukan PPK, PPS, dan yang masih dalam proses seleksi. Ini adalah launching tahapan Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang kedua di Sumatera Selatan. Dan ini memang kita siapkan untuk Pilkada Ogan Komering Ulu Timur di bulan November tanggal 27. Kalau persiapan ini sesuai tahapan, kemarin kami sudah pembentukan untuk badan ad hoc, PPK sudah selesai, dibentuk tanggal 18 pelantikan kemarin. Hari ini kita seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis. Kemudian mulai 21, 23, kita masuk sesi wawancara. Dan juga tanggal 26 Mei, kita pelantikan PPS. Tanggal 31 Mei, kita sudah masuk pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Dengan pelaksanaan Pilkada Serentak November mendatang, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur berharap agar seluruh masyarakat Kebupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat turut serta mensukseskannya. Kita ambil momen bersama, ketika itu bersama. Jadi, hari ini kita peluncuran, kami tidak ada pemutang Ulu Timur, dan kami tidak mempunyai pemutang Ulu Timur. Ini kerja bersama, jadi saya harap masyarakat dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ayo kita sukseskan keadaan serentak Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2024. Semoga ke depan akan terpilih orang-orang terbaik dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Nah, seluruh kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan kita inginkan usaha.